Bahkan laki-laki itu kedudukan baik tidaknya, dia di sisi Allah, itu ditentukan bahwa istrinya. Halo Nets, ketemu lagi sama Bang Oni. Biasa hari ini hari Minggu. Kebetulan ada kegiatan pengajian nih. Sebulan sekali, iya, sebulan sekali sama pengajian guru teman-teman SMA Bang Oni. SMA Lab School Angkatan 87, iya. Nah, Bang Oni pengen nanti sharing sama Nets, apa kira-kira yang bisa dipetik dari kegiatan pengajian. Apa yang bagus untuk di-sharing dari ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Nanti, ya mungkin ada sekitar 30-an lah, sahabat-sahabat Bang Oni, teman dari TK sampai SMA Loh sekolahnya. Di Lab School Roh Mangun. Banyak yang bisa kita petik dari pengajian tar, apa aja pasti Bang Oni akan sharing. Ya, minimal ada 3 poin lah kebetulan yang dibahas di pengajian hari ini adalah bagaimana kita menjadikan kegiatan sehari-hari kita itu sebagai ladang menjemput amal ibadah. Ya, penting. Oke? Cheese. Nah, udah sampai nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita dengerin apa kata Ustadz. Nanti poin-poin penting akan Bang Oni share di channel ini. Oke? Teman-teman ini kita jalan doang. Ya, teman-teman aja mau belajar. Teman-teman bukri apa, gini. Teman-teman jalan-jalan, teman-teman belajar. Teman-teman itu apa? Dipayarin itu. Itu suami itu Masya Allah. Dicatat pahala yang lebih baik. Tidak ada banyak salat di Masya Allah. Eh, tikab ke sebulan penuh. Nabi sang-teman takkan. Kalau kita walang amsi maki imus dan pihak hajid. Nah, habillah ya bin an-anata kibatik mati di syahat. Aku pergi dengan saudaraku yang Muslim. Ingat, istrinya kan saudaraku sejauh-jauh-jauh. Bebaik, kata nambil banyak. Tikab di Masya Allah, sebulan penuh. Wang suami itu buk ngambilin air minum untuk istri. Itu dicatatat pahala di sisi Ahok. So, ada apa? Misitin, misitin. Apalagi, misitin. Dilanjutin pendapat pahala. Apalagi, kami semalam. Itu. Sama ini. Itu. Nah, makanya apa? Bahkan kita nih, para suami. Lalu bilang, lewat istri itu para suami bisa mendapatkan derajat bertangga dengan nabi di sorga. Tuh, gimana tuh, maksudnya apa tuh, caranya gimana? Caranya apa? Nah, ini istri lagi datang. Buat suami gak? Bagaimana cara suami bisa mendapatkan derajat bertangga dengan nabi di sorga? Agar cukup dia beraklak baik santun kepada istrinya. Ini tanda-tanda ke wanita lain senyum banget. Tuh, Allah. Juga masih segeri. Udah mulai pulang-pulang benih-benih cintanya gitu. Gitu kan? Eh, harus diwanci-wanci. Istri itu, orang lain, kita berakhlak mulia dan bisa rasa-rasa-rasa. Inna akrabah kumini mencita tenyaman tiamat ya'asim akrabah. Orang paling dekat kedudukannya telah pada kedai tiamat yang paling bagus, akhlaku. Dan yang paling pernah pun kita akhlak mulia adalah kepada istri. Bahkan laki-laki itu, kedudukan baik tidaknya, dia di sisi Allah, itu ditentukan kepada istrinya. Nabi sota akrabah kumayur kumili ahli. Orang terbaik di antara kalimpi adalah yang paling baik adalah pada istrinya. Orang akrabah kumili ahli dan akrabah adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi, standar kita muslim itu baik tidaknya, dia diunggah dari istri. Orang lain bisa tahu kita baik. Raihim sota akrabah dari istri, kita bongkar semua. Ini itu kan? Ini itu. Istri itu. Ya Allah, masuk sorganya itu gampang. Siapa? Masuk sorga istri itu sangat luar biasa, gampang, betanya lagi-betanya lagi. Istri itu cuma laki-laki, 4 perkara doang. Allah suruh pilih memasuk dari pintu sorga mana aja. Bapak cuma 4 ya, Stati? Patokannya 4 terus ya? Patokannya. Kalau wanita sudah sholat di mawak. Wasamad shahroha dan puasa wajibnya. Ramadhan. Wahasalan pariahat. Dan lalu dia menjaga kehormatan kita. Wata'ah asbarah, dia taat sama suaminya. Hilalah kan dikatakan kepadanya. Waduh-waduh, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Masuk sorga dari teman saja kamu. Subhanallah. Dan nih, para suami. Kalau mau tau, semakin banyak istri makan, itu para suami semakin banyak. Wah, jadi istri gemuk. Suami mantap. Suami gemuk. Istri kurus. Karena Nabi sabisah berlaku pada kita. Setiap makanan yang dimakan oleh istrimu, maka bagimu dicatat soal. Jadi apapun dimakan oleh istri, semua pahala. makanya suami istri itu luar biasa kebaikan yang bisa diraih lewat pahala apapun makanya yang dilakukan oleh seorang istri dia rapi lalu nyetin untuk suami apapun yang dilakukan itu di rumah itu luar biasa kebaikan di rumah aja banyak sebenarnya banyak kebaikan itu selamat menikmati